Halo teman-teman, hari ini saya membuat video berdasarkan pengalaman saya pribadi minggu yang lalu Jadi pada hari minggu yang lalu itu saya mendapatkan WA yang dari nomor yang saya tidak kenal Dan profilnya juga saya tidak kenal Intinya adalah WA itu menawarkan lawangan kerja Dan dia minta izin untuk menjelaskan lebih detail apa yang ditawarkan Jadi karena saya sendiri juga menganggap bolehlah untuk mengetahui lebih jauh Akhirnya saya iakan saja Dan kebetulan WA itu dalam bahasa Inggris Saya juga sempat mikir dari mana dia tahu background saya itu bisa berbahasa Inggris Karena penjelasannya dalam bahasa Inggris itu cukup detail ya Jadi kalau tidak bisa memahami juga tidak mengerti harus menjawab apa Setelah saling berbalas WA dan saya bilang saya ingin menjadi full timer Karena disitu ada pilihan full timer atau part timer Ternyata pekerjaan yang ditawarkan tidak seperti yang saya bayangkan Saya berpikir pekerjaan itu akan ada hubungannya dengan bahasa Inggris Menjawab pertanyaan dia agak lama Saya mencoba bertanya kepada istri saya Yang ternyata sudah mengetahui bahwa itu kemungkinan adalah penipuan Dan setelah saya cek ternyata benar Pada bulan Mei yang lalu Berita penipuan lawan kerja itu sempat viral di Twitter Dan karena saya meskipun memiliki Twitter Tetapi hanya melihat headline saja Apa yang viral pada hari itu Saya tidak terlalu melihat isu-isu yang berkembang Dan ternyata istri saya sampai mengetahui detail penipuannya seperti apa Minta saya menelusuri ke Twitter yang dia maksud Yaitu Twitter Trinity Jadi Twitter Trinity ini Saya tahu bahwa berita ini sebenarnya dimasukkan ke Twitter itu oleh orang lain Dan setelah saya membaca runtutannya atau threadnya Semakin jelas bahwa WA itu kemungkinan adalah penipuan lawangan kerja Kemudian saya mencoba bertanya Oh iya sebelumnya Saya curiga awalnya itu dengan profil yang dipakai oleh si pengirim WA Tulisannya dalam bahasa Inggris Tetapi wajahnya itu wajah orang Korea Dan iseng-iseng saya cek di linkedin Dan ternyata memang orangnya berbeda Meskipun itu ada di dalam profil linkedin Jadi dari sini benarlah bahwa ini adalah penipuan Faktor yang kedua adalah saya mencoba bertanya kepada pengirim WA ini Dari mana dia tahu nomor saya Dan jawaban dia itu semakin menguatkan saya untuk menolak komunikasi selanjutnya Dia mengatakan bahwa dia mendapatkan nomor saya dari database yang ada di Indonesia Yang dimiliki oleh provider-provider besar Telepon seluler Misalnya telekomsel Dan lain-lain Dan punya saya adalah smart friend Akhirnya saya mengucapkan terima kasih Dan saya bilang semoga Tuhan berkati Anda Jadi pesan saya untuk Anda yang mendengarkan atau melihat video ini Sampai hari ini Kemungkinannya meskipun ini sempat viral di Twitter Bisa jadi dia akan masih mencari korban berikutnya Dan bisa saja Anda menerima pesan itu melalui WA atau melalui pesan yang lain Dan berikut ini adalah rangkaian threat yang saya lihat di korban yang sudah mengalaminya Kiranya informasi ini bisa mendapat perhatian Anda Dan berhati-hatilah meskipun kita membutuhkan pekerjaan atau sesuatu kerjaan sampingan Dan berhati-hatilah pada setiap tawaran yang datang kepada Anda Jangan sampai Anda masuk ke dalam ceratnya Dan Anda harus mengalami kerugian yang mungkin Anda akan menyesal Selamat untuk melanjutkan pekerjaan Anda Syukuri setiap pekerjaan yang Anda miliki Dan tetap berhati-hati Karena teknologi semakin canggih Orang bisa menggunakan ketikan, meningkat suara, menggunakan video untuk menipu orang lain Semoga kita selalu waspada Terima kasih Kiranya Tuhan memberkati Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!